Mana yang terbaik antara dua ini tergantung tim musuh beli Yo, what the brother? Welcome back Uchoboy Lexi disini dan pada kesempatan kali ini Gue pengen bahas mengenai penjelasan item physical defense Untuk meng-counter hero-hero physical kayak MM, para assassin, ataupun para fighter Dan buat kalian yang pengen tau penjelasan item attack, item pip magic, dan juga item defense lebih lanjut Udah pernah gue buatin videonya bisa kalian cek linknya gue taruh di deskripsi Dan item physical yang bakal gue jelasin kali ini ada beberapa Yaitu adalah anti-piras, kemudian itu adalah dominance ice, kemudian yaitu adalah blade armor Lalu brute force, kemudian twilight, serta yang namanya itu adalah ini, immortality Dan beberapa dari kalian masih pada bingung mengenai mendingan gue beli dominance atau pake namanya blade armor Dan pada video kali ini gue bakal bikinin dengan rinci ya teman-teman Semoga kalian bisa paham dengan video kali ini Oke kita bahas dulu dari item anti-piras Kita baca ya pasifnya itu Ketika terkena hit oleh skill hero lawan Mengurangi physical attack mereka sebesar 8% selama 2 detik Dapat di-stack hingga 3 kali Jadi biar efeknya ini bisa maksimal, kalian harus terkena hit dulu oleh skill hero lawan Kalau kalian gak terkena skill orang yang namanya hero lawan Maka pasif dari anti-piras ini gak bakalan berguna Sebagai contoh disini, misalnya gue taruh buat normal disini 1 ya 2 deh buat penjelasan ya Nih, kalau kalian basic attack terus-terusan Ya, gak bakal ada pengurangan damage teman-teman Kalian bisa lihat 1-2-3 ya 1-2-3, setiap 3 Sedangkan, kalau kalian pake skill dulu ke tim musuhnya Abis itu kalian basic attack Damage kalian tuh nantinya bakal berkurang Ya, misalnya gue pake skill 2 Damage kalian menjadi 1-0-2 Gitu Cuman kalian harus kena skill lawan terus-terusan Kalau kalian cuma kena 1x skill Ya, pengurangannya cuma di yang namanya itu 2 detik pertama doang Ya, pokoknya Setiap kali menggunakan skill Damage-nya itu bakal berkurang Kalau kalian gak kena skill Ya, berarti damage-nya tetap segitu-segitu aja Dan Kayak apa aja yang bagus ya Sebenernya Kalau tim musuh bener hero physical Ya, beli aja anti-piras itu bagus Karena kalau tim musuh bener hero physical Pasti juga mereka Skill yang keluarnya itu Benerkan yang damage-nya physical Jadi kalau tim musuh bener hero physical Dan masih menggunakan skill yang physical ya Misalnya di tim musuh ada 4 hero physical Ya, udah belajar anti-piras Karena bagus buat ngedefend-in Dari skillnya tim musuh maupun basic attack-nya Gitu Dan sekarang nih Ini yang sering banget bingung Dominance atau blade armor Dan perlu kalian ketahuin 2 item ini fungsinya udah beda ya teman-teman Gak ada fungsi yang sama Kalian bisa lihat Cooldownnya itu disini menambah 10% Kemudian ada pasif nih Pasifnya itu mengurangi shield dan HP regen hero lawan Sebesar 50% Serta attack speednya sebesar 30% Sedangkan kalau blade armor itu mengurangi 20% critical damage Kemudian pasifnya itu akan memantulkan 25% Yang namanya itu adalah ini ya teman-teman Damage yang diterima dari dia Kemudian Dia akan memberikan attack slow ke tim musuh Sebesar 1 detik Kalau berada di dekatnya Jadi Antara 2 item ini Itu kegunaannya berbeda Kalau Dominance Ice Kalian pakai Buat ngelawan musuh Yang regenet tinggi Dan juga Yang namanya itu Attack speednya tinggi Kalau Dominance buat itu ya Regenet tinggi Dan juga Attack speednya tinggi Kalau blade armor Kalian pakai Buat nahan damage critical tim musuh Dan juga Buat bikin efek slow ke tim musuh Simplenya kayak gitu Dan mana yang terbaik Antara 2 ini Tergantung tim musuh Beli item apa Simplenya Kalau tim musuh Beli item physical lifesteal Kayak misalnya Hasklaw Endless Ataupun WON DHS gitu ya Mendingan kalian pakai Yang namanya ini Dominance Ice Bang kenapa Nggak blade armor aja Kan kita memantulkan damage Ke tim musuh Alasannya itu Walaupun kalian beli blade armor Kalau tim musuh Beli item physical lifesteal Tetep aja Nggak bakalan memantul nih Blade armornya Bakal ketutup Sama yang namanya Lifesteal yang diberikan Oleh tim musuh Sebagai contoh disini Misalnya gue pakai Yang namanya item defense ya Boot force ini Buat nambahin darah Terus gue beli yang namanya Blade armor 1 Terus gue taruh disini Demik buat ya Eh Buat nambah ya Sama disini nih temen-temen Terus gue bakal beli Item yang namanya Item lifesteal Misalnya kayak Haskelau Terus Endless Atau nggak Item biasa retail aja ya Item biasa nih Kayak begini 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 Gue tambahin item Lifesteal 1 ya Kayak misalnya itu Haskelau Kayak begini Nama WON boleh Kalian lihat nih ya Temen-temen Oke Seperti lagi Nah Walaupun Tim musuh Beli yang namanya Blade armor Ya Tetap aja Flash jala kita Bakal bertambah Walaupun darah kita Berkurang karena Blade armornya Tetap Darah kita bakal bertambah Tersurutan Karena kita beli Item lifesteal Kayak gitu Ya Kalian bisa lihat Masih bertambah Walaupun masih ada Pengurangannya ya Gitu Sedangkan kalau tim musuh Beli yang namanya itu adalah Dominance Ya berarti kita bakal Lebih pelan basic attacknya Sehingga life skill yang kita dapat Dari basic attack kita bakalan berkurang Kayak gitu Kemudian Di sisi yang lain life skillnya juga dikurangin nih Yang awalnya itu adalah Berapa nih Belan 2-3 bakal berkurang 50% Menjadi 40-an lah Kurang lebih Jadi kalau tim musuh beli item yang namanya Life skill Lebih bagus kalian beli Dominance Ice Tapi teman-teman alangkah baiknya Di tim kalian itu Beli 2 item ini Secara bersamaan Dan jangan beli Di 1 hero yang sama Misalnya kalian pake tank gitu ya Terus kalian beli 2 item ini Takutnya kalian itu darahnya tipis Karena 2 item ini gak menambahkan darah Buat kalian Kalau darah kalian tipis Nanti kalian gak bisa Nebein teman kalian Jadi Alangkah lebih baiknya Mendingan kalian Kalau pake tank Pilih salah satu Mau pake yang namanya Blade Armor Atau Dominance Kayak gitu Ya Pilih salah satu Dan nanti Offliner kalian Yang darahnya tebel Itu beli Antara satu juga Kalau kalian udah beli yang namanya Dominance Berarti Offlinernya Berarti Offlinernya Beli Blade Armor Kalau kalian sebagai tank Udah beli Blade Armor Berarti Offliner kalian Belinya itu adalah Dominance Jadi kalian komunikasiin Ke Offliner kalian Supaya itemnya Gak tabrakan Kalau kalian beli 2 item sekaligus Sebenernya Boleh ya Physical Define nya tinggi Tapi darah kalian Menjadi tipis Takutnya nanti Malah kalian gak bisa Nebein Team kalian Oke Kayak gitu ya teman-teman Semoga dipahamin Dan kalau Immortality ini Ya Sebenernya gampang ya Supaya Kalau kalian mati Bisa hidup Udah gitu doang Sebenernya Kemudian Brute Force Nah item ini Kalau kalian basic attack Ataupun menggunakan skill Staffnya itu Baka bertambah Jadi kalau kalian Pakai tank-tanknya agresif Kayak misalnya Hilda Ataupun kayak Kufra Ataupun tank-tank yang bisa Maju-mundur Maju-mundur Dengan cepet Ya Mendingan kalian Pakai yang namanya Brute Force Karena penambahan Define nya Secara physical Maupun magical Kayak gitu Kemudian Thunder Belt Ya sebenernya Ini cuma buat Nambahin cooldown Nambahin defense Nambahin mana regen Kemudian pasifnya nih Supaya damage kalian Lebih sakit lagi Jadi kalau Pengen damage kalian Lebih sakit Bisa pakai Thunder Belt Dan terakhir Ini adalah Twilight Armor Ya sebenernya Gue kurang suka Sama yang namanya Item ini Karena ya Gue gak tau ya Item ini tuh Semenjak kena yang namanya Itu Revamp Jadinya Aneh temen-temen Dia nambahin physical defense Sebenernya 20 Tapi dia gak memberikan Penambahan Damage reduction Kepada critical Jadi Ya udah Kurang lah Buat sekarang Gunanya itu Pasifnya Itu adalah Serangan berikutnya Akan memberikan Manjig damage tambahan Setara dengan segini Ya gitu doang sih Kalau damage kalian Pengen lebih sakit Dengan menggunakan tank Ya bisa beli Item ini juga Gapapa-apa Cuma menurut gue Gap begitu worth it Karena penambahan Pencekal defense Dan juga Gak terlalu tinggi ya Cuma 20 doang Kureng Kureng Ya temen-temen Gitu doang ya Buat episode 2 kali ini Dan yang Poin gue Tadi paling penting 2 ini ya Blade armor Sama Dominus Ice Jangan beli bersamaan Beli aja salah satu Dan nanti Offlander Ataupun tank kalian Beli yang Kebalikannya Dan kalau buat Nahan damage critical Pakai blade armor Kalau buat Ngurangin regen Sama ngurangin attack speed Pakainya Dominus Ice Semoga video ini Membantu Dan jangan lupa Di like Subscribe Sama di share Kalau kalian masih punya pertanyaan Bisa kalian tanya di kolom komentar Nanti gue bakal jawab Yadah